Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya masih bisa cukup terkendali Walaupun banyak yang berlalu kalah Karena di sebelah kanan kita itu merupakan pasar parisatu Dimana banyak masyarakat yang berbelanja Dan juga ada beberapa pedagang taksil yang ada di pasar parisatu Nanti kita akan coba lihat ke dalam Kepadatan kendaraan terutama di lokasi pasar parisatu Dan juga tentunya di lokasi simpang tubuh pahlawan Ini kalau kita lihat Nah ini saya jelaskan lagi Ini di simpang tubuh pahlawan Tidak ada traffic light Nah kalau kita lihat banyak masyarakat yang tidak menggunakan mehelem Terutama warga di Tota Palau Tunggala Ini kalau kita lihat Kita akan coba jalan ke dalam Nah ini Di pinggir-pinggir jalan kita bisa melihat banyak sekali pedagang kaki lima Yang menjajahkan dagangannya terutama untuk berbuka puasa Sehingga banyak kendaraan roda dua yang memarkirkan kendaraannya di sebelah Atau di sisi jalan Atau di bawah jalan ini kita lihat banyak sekali Namun masih lancar tersebut Tidak sampai macet yang sangat luar biasa Seperti ini terdengar Suasana di Para pasar parisatu Beberapa kendaraan memang memarkirkan kendaraannya di tepi-tepi jalan Dan ini memang yang membuat jalannya jadi semakin kecil Dan juga sulit kendaraan lainnya untuk melewati jalan ini Di ujung sana itu mungkin bisa tali ramai dari Bungerah Sehingga memang kantri Untuk bisa lewat Nah ini di sebelah kanan kiri kita banyak tali yang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih